akhirnya rilis lagi config siang malam untuk keycam nikita 2.0 dan seperti ini beberapa sampel fotonya config ini cocok untuk semua kondisi semua objek ya baik siang maupun malam hari oke langsung saja simak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel game tv official di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk keycam nikita 2.0 yaitu config siang malam versi 5 ya karena banyak yang suka dengan config yang malam ini ya teman-teman maka di kesempatan kali ini saya akan share untuk yang versi kelimanya bagaimana kah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan ke videonya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like share komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya oke untuk selanjutnya langsung saja di download bahan-bahannya linknya semuanya tersedia di deskripsi ya teman-teman dan disini untuk bahannya ada dua yaitu keycam nikita 2.0 dan juga confignya itu sendiri yaitu config siang malam versi 5 silahkan di download ya untuk linknya semuanya tersedia di deskripsi kalau sudah di download langsung saja di install saja ya teman-teman karena saya sudah punya langsung saja saya buka ya keycam nikita 2.0 kemudian ini diizinkan semua oke dan seperti inilah tampilan standar dari wikicam nikita 2.0 untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore konfignya terlebih dahulu kita buat dulu folder konfignya dan cara masuk ke menu setting selanjutnya kita Scroll ke paling bawah konfigurasi lalu kita pilih simpan kemudian langsung ditekan simpan atau bisa kalian tulis apa aja di sini apa aja boleh lah atau di kosongin juga boleh ini tujuannya untuk membuat folder keycam config 7 yang nantinya kita akan copy konfignya ke folder tersebut selanjutnya silahkan di buka folder tempat dimana kalian download konfignya yang tadi ya teman-teman disini saya sarankan kalian bukanya menggunakan aplikasi Zarchiver karena untuk konfignya nanti dalam format zip dan ber-password makanya silahkan dibuka menggunakan aplikasi Zarchiver setelah kalian buka silahkan di extract ya nanti untuk passwordnya ada di dalam video ini makanya silahkan di simak terus videonya sampai selesai jangan di-skip-skip agar kalian menemukan passwordnya untuk passwordnya ada diantara menit ke-5 sampai 9 ya tulisan warna kuning Oke kalau sudah ketemu passwordnya langsung kita extract ya langsung extract di sini lalu masukkan passwordnya disini passwordnya saya blur terlebih dahulu Oke kalau sudah di extract maka akan muncul folder seperti ini siang malam versi 5 kita 2.0 langsung saja dibuka ya teman-teman Oke setelah dibuka maka di dalamnya ini akan terdapat 5 konfig dan disini untuk konfignya tersedia versi aux dan versi non aux untuk yang aux di sini ada lensa ultrawide ya dan untuk yang non aux di sini saya sediakan tiga format viewfinder ada juga jpeg yuv dan auto silahkan disesuaikan dengan level kamera 2 api di HP kalian untuk mengecek kamera 2 api menggunakan aplikasi kamera 2 Pro B jadi untuk jpeg kamera 2 api full sedangkan yuv kamera 2 api level 3 Oke kalau sudah langsung saja di copy kita tekan yang ini pilih banyak ya langsung kita tandai seperti ini teman-teman setelah itu kita tekan dan tahan lalu kita salin ke penyimpanan internal lalu kita cari folder gcam dan config 7 dan kita pastikan disini ya di dalam folder config 7 setelah itu buka lagi gcam nya kemudian lakukan restore config nya dengan cara tab dua kali di sini di bagian hitam-hitam sini Hai selanjutnya pilih config nya untuk config nya disesuaikan ya teman-teman untuk yang aux ini ada ada lensa ultrawide nya karena disini device yang saya gunakan Redmi Note 10 maka saya gunakan yang RN10 buat kalian disesuaikan dengan device nya masing-masing ya teman-teman nah ini ini untuk yang aux ya ada lensa ultrawide teman-teman nah seperti ini nah buat kalian yang mengalami lensa ultrawide nya force close kalian bisa setting kamera ID nya secara manual untuk caranya ada di deskripsi oke nah fitur-fiturnya seperti biasa teman-teman ada mode malam kemudian portrait kamera video ya dan di menu lainnya ada panorama photosphere gerak lambat timlapse dan juga playground nah khusus untuk video ini nah untuk videonya disini sudah stabil ya Nah buat kalian yang mengalami force close atau belum stabil di videonya silahkan di setting secara manual caranya masuk ke menu setting lalu kita masuk ke sini teman-teman ke setelan lanjutan kemudian ke bawah konfigurasi stream lalu kita pilih yang bagian video ini nah ini disesuaikan dengan device yang kalian pakai ya untuk tutorial lengkapnya sudah sudah pernah saya buatkan di video sebelumnya nanti untuk linknya saya sertakan juga di deskripsi ya biar teman-teman faham jadi kalian bisa otak-hatik bisa rubah di SV2 atau SV3 untuk device saya kebetulan cocoknya menggunakan video Ace ya atau kadang-kadang ada beberapa device yang cocoknya menggunakan video Ace Pro video atau video jadi disesuaikan dengan device yang kalian pakai dan untuk videonya stabilisasi nya hanya work di resolusi full HD 60fps ya dan beberapa device ada yang work juga untuk resolusi 4K nya seperti itu teman-teman oke dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes ya di beberapa kondisi selamat menikmati 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 selamat menikmati